Intro Halo semuanya, jumpa lagi kali ini Rendy Pudo dan kali ini Enda kembali akan ngebacain Untuk bulan September Eh gimana bacaannya? Stay tuned Ya, sekarang kita akan membacakan Zodiac Sagittarius Di bulan September Oke, kita ambil tiga untuk Untuk yang general Tiga untuk karir Dan tiga untuk percintaan Oke General, Sagittarius Knight of Wands Oke The Devil sering sekali keluar Entah kenapa Bulan September Bulan gak godaan? 8 congkat Eight of Wands Artinya? Simple Eight of Wands Kayak menunjukkan Sagittarius di bulan September Itu kerjaan sebenernya lagi meningkat Maksudnya secara karir Karir itu dalam artian tanggung jawab Kerjaan Kalian itu mulai naik Ada godaan Kerjaan Karena lagi naik Jadi ada semacam godaan Untuk nambah tanggung jawab Sebenernya itu Sebenernya itu It's a good thing Tapi tolong Evaluasi Apakah memang Tambahan tanggung jawab Itu juga Sebanding dengan Ya reward Yang dirimu dapat Ya setelahnya Nanti ada Ada nawar ini Misalnya kamu kan udah ngerjain A nih Tiba-tiba Yang sagittarius Yang sagittarius Ditanyain Lu juga bisa ngerjain B gak? Bisa ngerjain C gak? Jangan langsung di yain Jangan langsung di yain Tapi teliti dulu Ngerjain B Ngerjain C Ngerjain D ini Ada benefitnya Enggak dirimu Ada Gaji nambahkah? Atau misalnya Ya ada benefit lain yang barteran Gak musuh duit Apakah ada benefit lainnya Soalnya Kemungkinan Ada yang ada benefit Ada yang Malah nge-tekor Malah nge-repotin banget Itu sih Kalau secara general sih Hmm Eh si karirnya seperti apa ya? Kalau karirnya Ya ini Nine of Swords Hmm The World Sibuk-sibuk Sibuk Sibuk Dua koin Dua pentacles Ya bener sih Sebenernya lebih kekerjaan Karena Di Nine of Swords Ini kayak nunjukin Orang-orang Kan ngeliat kinerja Seorang Sagittarius Ini bagus Nah Di September ini Mereka nge-judgemu bagus Mereka melihat kinerja Bagus Diterjaan Tapi mereka gak ngeliat Di belakang itu Capeknya Sagittarius Sampai secapek apa Stressnya tuh Sampai se-stress apa Stress banget sih Ini In the Nine of Swords Jadinya Setelahnya mereka Ngiranya Seorang Sagittarius Serba bisa Serba Apapun Akan terselesaikan dengan baik Tapi Ternyata at the cost of Ya itu Kerjanya Cukup menurut waktu Dengan embosi Dan secara keuangan Jadinya tuh Agak-agak ngepas Contradiktif Iya Makanya Agak ngepas Kenapa? Karena ada beberapa pekerjaan Yang ujung-ujungnya tuh Disubsidi sama Buatnya sendiri Bukan buat dari kantor Oh oke Jadi mungkin gini Karena kamu udah komitmen nih Kamu orangnya komitmen Mengerjakan tugas Yang sudah dikasih Iya Tapi karena kamu tau nih Kamu gak bisa kerjakan itu sendiri Ternyata di tengah jalan Akhirnya kamu kayak Harus bayar orang Yang mana Akhirnya yaudah pas Iya Either bayar orang Atau memang Ya dia Ada beberapa yang keluar dari kantongnya sendiri Supaya kerjaan ini terselesaikan intinya Iya Banyak orang Banyak orang Minta bantuan Beli fasilitas tambahan lagi Iya Intinya adalah Yang tadinya kamu bisa kerjakan sendiri Gitu kan Terus ternyata Karena kamu terima lagi Bodaan itu Untuk mengerjakan yang lain-lain Sehingga Ada konsekuensi Dimana kamu capeknya banget Kamu juga harus tamatin Ternyata hasilnya Atau so-so Kalau misalnya kamu kerjakan sendiri Dengan pekerjaan yang Isas Lima Terus kamu pengen Ah isu kan gue tambahin Dia tiga Ternyata tiganya juga Buat bayar orang Tapi beban tanggung jawabnya di kamu Beban kiranya di kamu Sehingga Maybe it's not right time Iya Jadi ini kayak Diteliti bener-bener lah Evaluasi bener-bener Nanti Soalnya alurnya kayak Lima Ini dirimu udah Tenggung jawab Dirimu udah lumayan tekor Dengan Uangan lepas segala macem Berhasil Orang ngeliatnya dirimu berhasil Dan dirimu hebat Tapi orang gak ngeliat Orang abai Kalau dengan kerjaan Dengan effort musik itu tuh Sampai mengorbankan Keuanganmu sendiri Keuangan kita sendiri Tapi orangnya akan bilang Orang-orang luar Wah hebat segala macem Gue tambahin lagi deh Mau gak? Itu yang bahaya sih Sebenarnya Ataunya gini Mungkin Ada banyak peluang nih Selama ini Mungkin dia udah berhasil Mengerjakan Berkerjaan ini Dan Ketika kita sudah Merasa berhasil itu Ada godaan buat ngambil Kerjaan baru Yang juga Kayaknya gue bisa Dini gitu kan Nah itu kan Itu kan Dan menurut kamu Kerjanya juga menjanjikan Yes bener Menjanjikan Konsepensinya apa Kamu jadi sibuk banget Terus juga Ya Akhirnya Kamu kayak butuh bantuan orang lain Karena kamu gak bisa kerja sendiri Yang mana notabene Hasilnya itu Akhirnya Ya sama aja Ketika kamu gak ngambil kerjaan itu Betul sekali Jadi Either kamu ditambil kerjaan Atau kamu memang tertarik Untuk menambah Repot dia sendiri Iya Makanya disini Agak hati-hati sebenarnya sih Kemudian Soal relasi Night of Swords Six of Swords Peace of Cupsi Artinya Artinya Bagi yang punya pasangan Mohon jadikan sangat disarankan di bulan September ini Jadikan pasanganmu sebagai tempat Di mana dirimu bercerita Atau tempat curhat atau apa Karena memang Ya dirimu gak perlu solusi Tapi minimal ada orang yang mendengarkan Ya jadikan pasanganmu sebagai orang yang mendengarkan dirimu Karena ya minimal Dia bisa meringankan bebanmu Minimal dengan cara mendengarkan Dan somehow Ketika pasanganmu menjadi tempat curhatmu Mereka Istilahnya sih Seorang Sagittarius ini Di bulan September Menemukan ada sesuatu yang baru di pasangannya Ada sesuatu perubahan yang Atau potensi-potensi yang dikira Yang selama ini itu tidak Kelihatan Ternyata ada potensi yang Wah ternyata si dia ini punya ya Punya Punya momo seperti itu ya Jadi ya Sudah waktunya untuk mulai Ya bisa coba curhat ke pasangan Segini mana Tapi kalau untuk yang jomblo Agak lucu Ketika yang bagi yang single Curhat ke seorang lawan jenis Lawan jenis single juga Kemungkinan jadinya habis itu gede Begitulah kira-kira Kemungkinan jadinya habis itu gede Jadinya ya Ya anggap aja curhatmu juga sebagai ini sih Sebagai saran APDKT istilahnya Jadi Kalau bisa dibilang Ya mungkin selamanya Kalau yang udah punya pasangan Pacarnya atau Suami atau istrinya kok Kayaknya Ya suka bercanan aja Atau gimana Gitu kan Jadi kayak gak serius Untuk masalah Mau diceritain kerja nih Orang ngerti gak ya Gitu Tapi Surprisingly It helps Ya kan ternyata Dia bisa memberikan wacana-wacana yang mungkin membantu kamu Ya Begitulah Oke Untuk Sagittarius di bulan September Jangan lupa like dan subscribe dan share ya Yoi Thank you semua Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax